Intro 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 Rebelzone Weeeeeee 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 Sateee Sateee Dan masih Di Rebelzone Oke Bro nih Kan tadi kita udah Cerita sedikit tentang Industri kreatif band merchandising Band Merchandise Band gitu ya jadi band Band Oh? Blue Blue band Jadi band Merchandising ini Jenis ekonomi kreatif ya sebetulnya ya Karena kamu banyak nih ekonomi kreatif Jadi temen-temen ini banyak yang Membeli lisensi Band Band Untuk merilis Merchandise mereka Bro gitu Nanti dipasarin Di distro-distro Gitu biasanya gitu Bro dan ini Itu beranak-anak barang ya bro Ada topi Macem-macem Kaos Keter Kumpon Gastiluki lo Emang gaboleh? Boleh kan? Gastiluki lo Kan ebo Siapa yang bilang kan ebo Hahaha Paras banget tuh bronya Oke Powerpunt baru-baru ini lagi memikirkan Membuat suatu merchandise Yang Apa? Berbau dengan teknologi bro Ah ya dah Gue ngalaukan ipad bro Eh ya Harang ini ipad powerpunt Ipad powerpunt Mas suruh Tapi ipad Dulu blue in bro What? Spasi Gara-raga Gitu nih Gitu Gitu bro Jadi Jadi kita ngebahas lagi nih ya, jadi si band merchandising ini sekarang udah mulai banyak diminati nih bro Si industrinya sedikit mulai berkembang gitu, tiap temen-temen gak hanya di Bandung, di Jakarta, di kota-kota lain juga Sampai akhirnya banyak, bahkan banyak clothing-clothing atau brand-brand clothing yang juga tertarik untuk merulis band-band merchandise seperti ini gitu bro Ini salah satu contohnya gitu Terus pasarnya juga Pak? Udah di luar Indonesia? Udah lumayan, terus? Singapura, Malaysia, Komerseri Begawan, kualitas... Kwedan, sadis Ada kwaid hardcore, KWHC Ayo baturan kah, JPHC, Jayapura hardcore, ayo tuh baturan IRHC, Iran hardcore Kualitasnya juga udah edan bro, udah sekelas-kelas import gitu kalau menurut gua Nah malam ini kita sekalian kita bakal puter-puter CD nih bro Kebetulan ada temen juga nih bro Yang berbagi, sharing lah ya Iya kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya sama mereka nih bro Ada Ronald Heretic sama... Heretic? Sapti Crossover Dari Crossover Iya Ini peperang kan? Nah bro Bonal? Apa kabar Bonal? Siapa? Asalnya tuh bisa diurunkan ya eh Haru dangcu Nah Tuh Udah bang? Alhamdulillah pake situ Cukup sik Dikit aja bro Dikit aja bro Iya biar gak kayaknya diangkot Nah Sip Angkat 8 Bro ini kan udah ada Sapti dari Crossover Terus udah ada Ronald dari Heretic Ini Salah satu teman-teman di kota Bandung yang Berwira swasta di bidang band merchandising nih ya Nah Cerita sedikit dong awalnya nih Kenapa berpikir Kenapa kalian tertarik gitu di Saat seperti ini Band merchandising nih Silahkan Siapa duluan Gak berpikir yang lain gitu Gak berpikir yang lain gitu Aca nih Jawabnya Aca nih Cukup? Cukup Silahkan Garelo sudah Jadi Awalnya teh September 2009 Kepikiran dari dulu teh Kurang lebih tahun 90 Asa-esa gitu Cari-cari Merchandise band lokal Lagi jaman Gak salah harder Iya Iya betul-betul Bermain di Bombas crew Palapa gitu Ketik Susah Iya betul-betul Jadi kepikiran Suatu saat Harus Gira swasta Seperti sekarang ini Rilis-rilis band lokal Alhamdulillah Bisa tercapai Udah berapa band lo sekarang lo? Yang dirilis Ya aku pasti Kurang lebih 50-100 Kurang lebih Wuih Sirem jangan tau kebringan-bringan Septy Septy Kenapa Septy berpikir usaha Membuka usaha Seperti ini Usaha kos-kosan gitu Kenapa Bisa terpikir gitu Mau bikin Crossover Padahal kalo dari penampilan Septy ada bakat buat buka salon Iya bro Iya rambutnya aja Buka rambut Buka dikit Rambut buka dikit Kenapa bisa keidean bikin Crossover Kenapa gak cross country Gimana gitu Gimana gitu Gak motocross Coba gimana Jadi kalo crossover Sebenernya berawal dari Dulu tahun 2006 ya Dan sebenernya awalnya tuh Gak kepikiran Untuk jadi merchandising Hmm Jadi awalnya tuh Dulu Sebenernya awalnya tuh Saya berdua sama Barata Barata outright Nah kebetulan dulu Barata rajin lah Main di komunitas Terus kalo saya dulu Kebetulan anak kampus Di tenas gitu Kayak gitu Desain product Desain product bro Nah Pas Awalnya itu Crossover tuh adalah Crossover record Yang ngerilis album pertama Outtrike Oh jadi startnya Dari record label ya Ya recordnya dari record label Terus Ehm Bikin acara-acara juga Awalnya banget acara tuh Dulu tahun 2006 tuh Suratan Masal Hahaha Bagus Mesti Ehm Awalnya tuh datengin ini Ada kebetulan dulu band Band Suwaka Dateng ke Indonesia Yang diberaga Dulu Hmm Nah itu bikinin Sama kawan-kawan di Outtrike lah Sama komunitas yang disana sih Gitu Kayak gitu Nah Terus berlanjut Acara lagi gitu Ya ikut support-support Yang band luar juga Hmm Teror dulu Tahun 2009 Tahun 2009 Terus Nah Start Start si Ya jadi sebenernya si crossover itu Dari Dari record Dari crossover record Sampai crossover Merchandise ini By accident Sebenernya ada kecelakaannya dulu nih Oh enak Asal rumah sakit tuh Gitu 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 Bikini event Tahun 2010 Datengin band Dari Boston Ya kebetulan acaranya Bungkasal pake Apa dari Boston disini Ha 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 Gitu band dari Boston juga Siapa tau Lalu dia Senengnya Engga lewat Ya lewat udara Iya Masa dari Boston Nerenang bro Gitu aja Gitu Gitu Kayak dalam tikus mata Khususus gimana tuh Startnya mulanya kapan nih Ya nah pas 2010 itu Acaranya itu kebetulan Kita rugi lah karena bikin acaranya H plus 10 setelah lebaran ya biasa lah birokrasi nah disitu kita dapet kerugian besar lah jual mio kaya gitu terus berpikir lah maksudnya gimana caranya biar balikin ya kaya gitu lah minimal karena ada uang minyem minyem juga lah gitu dari orang tua juga ada gitu kaya gitu nah dari situ RT RW mah enggak tapi ya bagus terus dari situ dibuat merchandising gitu oh diputerin ya diputerin hasil minta dari orang tua enggak ya dulu mah saya modal satu artikel sweater outright lah terusin enggak 50 50 nah dari situ sampai sekarang gitu ya hamil lah gitu gitu nya beres dan sampai sekarang jadi diterusin gitu sampe sekarang gitu terus sampe sekarang masih sarapan acar enak sih ti enak lo acar jadi pak belum pernah masuk enak ti siap buat penyakit apa sih bro cristiano ronaldo apa apa pemimpin portugas apa kan apa saget apa lah tuh buat acar gondongen gitu terus ini kan sekarang kalian udah mulai lancar gitu ya maksudnya dalam berusaha nih udah mulai berkembang jelas produknya juga sekarang udah macem-macem nih kebanyakan apa sih produknya kalau fokus tetep sih kaos kaos sweater bisa serung patromax masih standar sih cuman udah mulai ke lebih ke aksesoris yang lain seperti patches berusaha bentukan kunci bisa hunting atromax semen kusen semen dan cross overnya cross over vision kolaborasi bersama salah satu band ngeluarki produk semen beli semen cross over semen kusen eh siapa tau ti ucapan adalah doa ti siapa tau lu berbicara disini pingin mempunyai salah satu bisnis semen dan apa kusen tadi dikabul lumayan ti jadi pemasok semua bahan-bahan kusen tiap perusahaan bangunan itu keseti manager gebek kusen dah batina gede pak terus kan sekarang udah sejauh apa nih jalur distribusi kalian nih gimana sih cara cara mendagangkan produk seperti ini kan kita tau produk-produk seperti ini gak bisa masuk di toko-toko besar gitu kan kalian gimana nih cara mengatasinya gitu kalau distribusi ya kita ada dua ya jadi yang retail online terus sama ini apa namanya yang direct selling gitu direct selling dan online ya ya kayak gitu termasuk apa namanya ya maksudnya yang online itu termasuk kayak reseller-reseller luar kota gitu kan alhamdulillah kalau distribusi udah dari Aceh sampai tim Mika lah yang paling jauh wasabi itu reguler lah ya kata-kata besar lah eh dan tim Mika ya distrosnya eh dan Shadi ada banyak bro jajannya banyak beli putus lancar gitu alhamdulillah beli putus lancar berarti emang industri ini tuh bukan industri yang main-main ya paknya iya betul terus nih Nal nih gimana cara cara memaintain industri ini gitu supaya jalan terus ya ya kan karena gini ya kalau clothingan kan bisa satu sesing ngeluarin tiga artikel nah kalau kayak band itu gimana tuh tetep ya berawal dari bolanya jadi dalam artian limited tetep mengedepankan kualitas bukan kuantitas ya gitu aja jadi dalam artian menurut Ronald sih segala sesuatu sederhanapun mundiaya-aya insya Allah jadi bagus ternyata enak mantap waduh keren 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 apapun juga dari hobi ya monalnya dari hobi oke bro obrolan kita makin seru nih bro makin seru kita bakalan lanjut lagi obrolannya di segmen berikutnya jadi pantangin terus jarumcoklat.com dan masih di Rebelsong terima kasih terima kasih terima kasih